Saya pernah masuk kerja jalan kaki, saya pernah masuk kerja naik sepeda gayung, saya pernah masuk kerja naik sepeda motor, saya pernah masuk kerja naik mobil, dan saya pernah dijemput pakai sopir untuk masuk kerja, dan saya pernah diterbangin untuk masuk kerja. Ini penting juga untuk anak-anak muda ya, kalau mau naik, you wanna go up the ladder ya, saya selalu dulu punya cita-cita, saya pengen waktu saya jadi apprentice, saya pikir saya pengen jadi chef de party, itu cita-cita saya tuh chef de party, kemudian saya lihat ada beberapa chef de cuisine, saya lihat, wow saya pengen kayak dia, saya pengen jadi chef de cuisine ya, jadi chef de cuisine. Kemudian the next thing, saya pengen jadi executive chef gitu. Jadi kan gitu ya, kita jadi naik. Buka restoran udah, buka catering udah, yang belum apa sih, buka tinggal buka warung dong. Enggak, sekarang saya lagi bikin konten, bikin tiktok. Halo everybody, welcome back to Ray Jensen Radio Podcast. Thank you very much for tuning in to the show today. Kali ini kita mau ngobrol dengan chef degan Septoaji. Dia mungkin sekarang lebih dikenal sebagai celebrity chef ya, sering nongol di TV dan juga di social media, pernah jadi juri di Masterchef Indonesia juga. Nah dia kesini mau cerita pengalamannya. Ternyata seperti banyak halnya kita, chef degan ini awal mulanya itu dari bawah banget. Dia cerita dari muda, dia jadi tukang cuci kentang di salah satu hotel di Eropa. Terus-terus meningkat sampai jadi eksekutif chef, bahkan jadi corporate chef untuk satu brand yang punya cabang di seluruh belahan dunia. Jadi dia pernah keliling dunia untuk bekerja di hotel-hotel terkenal dan hotel-hotel megah di seluruh dunia. Nah sekarang chef degan itu mau cerita, jadi dia itu passion ya sekarang adalah untuk sharing, khususnya untuk membantu chef-chef muda Indonesia. Langsung saja kita dengerin, jangan lupa seperti biasa, subscribe di Ray Jensen Radio Podcast. Kita ada di Youtube channel, kita juga ada di Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, dan juga Anchor app. For further updates, cek Instagram kita di Ray Jensen Radio. Without further ado, please welcome the great and powerful chef degan Seth Waji. Enjoy the show. Apa kabar chef degan? Ray gimana? Baik-baik. Terima kasih banyak udah menyediakan waktunya ke sini. Ini suatu milestone nih kebanggaan buat Ray Jensen Radio Podcast. Bisa ngundang chef degan. Thank you banget chef udah datang ke sini. Sama-sama saya juga seneng udah akhirnya punya waktu ya. Akhirnya, akhirnya. Chef sekarang lagi sibuk apa sih? Ya sekarang tuh banyak kesibukan di Youtube. Sekarang ikut anak jaman now gitu loh Ray gitu loh. Adaptasi, adaptasi. Adaptasi. Jadi bikin juga konten gitu ya. Kemudian saya coba juga di kontennya atau di sosial media saya untuk kasih banyak informasi dan arahan dan saran gitu loh. Ya anak-anak yang misalnya terjun ke bidang kuliner. Oke. Dan juga share pengalaman sih sebetulnya. Selain itu juga saya kerja dengan beberapa instansi yang misalnya bantu UMKM sekarang gak kan. Jadi saya juga kita kasih banyak ikut seminar, beberapa seminar untuk jadi guide lah untuk mereka gitu ya. Di bidang, khususnya di bidang kulinernya gitu loh. Di bidang tata boga gitu loh. Itu ya chef sekarang bisa dibilang, ya saya juga sih chef. Lebih ke kayak kita concern di content creator, content creating juga kan. Kayak bikin konten gitu kan. Udah berapa lama chef konsentrasi disitu dan meninggalkan mulai ngelepas kayak yang operasi-operasinya. Chef itu kan lama di hotel. Iya betul. Punya bisnis catering. Sempat buka restoran juga. Buka cafe. Pengalamannya udah. Kenapa chef mulai adaptasi untuk kayak bikin konten juga kan. Membuktikan berarti kayak ini content creating is important. Betul. Iya kan. Karena gini Ray, sebetulnya sih waktu saya mulai di bidang ini ya. Saya gak pernah ada bayangan bahwa saya akan ke situ ya. Satu berdiri di depan kamera misalnya. Apalagi bikin kayak gino. Duduk di podcast seperti ini. Saya juga gak pernah kepikiran bikin podcast. Podcast saya gak tau apa. Betul. Paling pot ya. Stockpot. Stockpot. Nah sebetulnya tuh gak pernah kebayang ya. Terus tiba-tiba ya. And to be honest ya. We're not getting younger gitu loh. I'm getting older gitu ya. Dan to be honest juga. Bediri di dapur 16 jam kayak zaman dulu. And it's heavy now. Not looking forward to it juga sih. Karena nanti bilang work smarter not harder gitu loh ya. Nah ternyata dengan ada social media, ada media yang lain-lain gitu. Di jaman sekarang ini memang avenue buat kita sebagai seorang kuliner atau sebagai chef gak hanya masak aja. Jadi ya seperti kamu bikin podcast gitu ya gak. Kadang-kadang we create video, konten. Yang sebenarnya juga berguna untuk generasi berikutnya. Atau untuk siapa yang ingin tau gitu loh. Ya gak. Saya beruntung bahwa saya melakukan ini sekarang. Dimana saya sudah punya banyak pengalaman. Jadi saya bisa share gitu loh. Ya gak. Ya itu. Ya penting sih. Penting juga pengalaman. Kalau misalnya mau content creating. Ini menurut saya chef. Content creating misalnya sebagai chef. Ya pengalaman di dapur itu akan ada sangat berguna juga gitu. Untuk sharing gitu. Betul, betul. Saya waktu awal buka. Eh apa jalanin podcast ini juga. Awalnya cuma asik-asikan. Terus gak ada kerjaan waktu pandemi kan. Ya betul. Tapi ternyata dari obrolan aja banyak. Ceritain pengalaman aja. Sesimpel ceritain pengalaman banyak yang dapat inspirasi gitu loh. Betul. Apalagi di podcast ketemu banyak orang juga ya gak. Betul. Jadi share pengalaman ya gak. Share informasi gitu ya gak. Nah di saya juga gitu. Jadi kebetulan buat saya juga awalnya waktu masuk ke bidang ini media ya. Istilahnya misalnya utama kali media gitu. Kan gak biasa juga berdiri depan kamera ya misalnya ya. Tapi itu buat saya awalnya susah banget. Susah banget. Ya kita di kitchen mana aja sih ngomong harus nyum dan segala macem gitu ya gak. Ngomong-ngomong aja gitu ya gak. Tapi yang buat saya gampang adalah kalau saya mesti bikin food demo atau apa. Itu gampang. Karena itu adalah dunia gue gitu loh ya gak. Jadi motong segala macem it comes at ease gitu loh ya gak. Betul. Jadi ya untung juga kita punya pengalaman ya gak. cooking, any cooking method kita bisa lakukan gitu loh ya gak. Jadi disitu saya lihat lama-lama asik juga ya. Dan besides that you also earn money. You can get money gitu ya gak. Oh of course. Jadi disitu saya pikir oh mungkin sekarang jalan saya udah cukup kerja di dapur ya gak. Dimana saya berdiri dari pagi sampe malem gitu ya gak. You know sendiri ya harus tau sendiri. Kalau kita kerja buat orang gimana capeknya apalagi kita kerja buat diri sendiri. Ya gak punya bisnis sendiri. Lebih capek lagi ya gak. Akhirnya saya pikir oke mungkin dari segi umur juga slow down gitu loh ya gak. Terus ternyata dengan pengalaman yang saya bagi ternyata diterima juga oleh yang denger atau misalnya followers atau whatever gitu lah. Jadi ya lumayan lah disitu. Nice ya. Nah kalau ditarik undur berdasarkan research kita chef mulai masuk di dapur itu kupas kentang di Jerman. Ya sebenernya. Ya sebenernya. Itu apa chef lahir disana atau bagaimana? Enggak gak gini saya lahir di Indonesia. Tapi dulu kan waktu, nanti saya ada cerita deh. Jadi waktu saya kecil kan bapak saya meninggal waktu saya kecil ya gak. Kemudian mama saya menikah lagi sama orang Jerman. Oke. Jadi kita pindah ke Jerman. Nah disitu jadi saya dari kecil dari kindergarten lah saya di Jerman. Kemudian pas sudah SD, SMP, SMA. Kemudian harus cari profesi kan mau jadi apa gitu ya. Waktu itu saya masih di SMA terus pas lagi liburan sekolah saya ingin magang. Saya pikir saya pengen tau sih kalau magang di kitchen tuh professional kitchen seperti apa gitu. Jadi saya masuk, saya magang saya masih 14 tahun waktu itu. Oke. Boleh ya di sana boleh? Boleh, boleh tergantung kita aja gitu ya. Oke. Boleh aja itu summer holidays kan. Terus saya magang di dua tempat, dua minggu-dua minggu gitu loh. Di tempat pertama itu hotelnya hotel family business. Jadi kayak di Eropa kan banyak ya. Small hotel, small hotel tapi family owned. The chefnya, the husband is the chef, the wife is the service, run the service, kayak gitu-gitu. It was a very small hotel. Jadi ya chefnya, chefnya, the owner was the chef, chefnya. And then the wife, istrinya yang run servicenya, ibunya yang run the hotel, the rooms gitu ya. Terus bapaknya did the finance gitu. Jadi very small family business. Klasik ya, family business ya. Klasik kan, very small business gitu ya. Tapi dididik dengan benar gitu ya gak. A lot of passion di situ ya gak. Nah di situ saya dulu awalnya magang di situ. Nah waktu saya, saya masih ingat waktu saya masuk ke, di interview kan dulu kan di interview dulu. 14 tahun men rey. Di interview sama chefnya. Terus chefnya bilang, kenapa kamu mau ke bidang ini ya? Terus saya bilang, saya pengen tau gitu loh bidang ini seperti apa gitu. Karena saya lihat juga di TV kayaknya asik. Crew ship chef gitu, keliling dunia gitu. Saya pernah lihat di TV kan. Iya tertariknya dari situ ya. Tertariknya dari situ gitu. Terus dia bilang, gak begitu. Dia bilang, that's not the reality. Dia bilang gitu kan. Terus tapi saya tetap coba gitu. Terus dia bilang, chefnya bilang, chefnya itu bilang, saya sarankan kamu jangan masuk ke bidang ini. Sampai kenapa? Karena gini, kalau kamu masuk ke bidang ini, kamu gak akan punya waktu. Punya waktu untuk dirimu sendiri. Punya waktu untuk keluarga, untuk temen, segalanya gak ada waktu. Kamu hanya kerja gitu ya kan. Sarannya si chef waktu itu kan. Saya ingin tau. Jadi saya masuk waktu itu, waktu magang. The first day, saya masih ingat itu hari Sabtu. Langsung hari Sabtu maksudnya? Itu hari Sabtu. Masuknya hari Sabtu, saya harus kupas kentang itu 30 kilo. Jadi kalau 3 ember, 10 kiloan ember itu, ada 3 ember, saya harus kupas. Ya gak pernah kupas kentang, Reh. Kemudian, saya masih ingat jam 9, dikasih tugas itu, jam 11 harus sudah dikupas semua. Oh oke. Ya gimana gitu kan. Hanya dibantu juga. Ya udah, pokoknya that was my first experience di dapur. And then, saya masih ingat ya pas pulang itu capek banget. Kan berdiri the whole day ya. Dan zaman dulu tuh ya biasa lah, 15-16 hours ya gak? Itu non-stop ya gak? Paling in between, makan sebentar, setengah jam. And then go ahead kan. Bukan kayak di Indonesia ya. Di Indonesia banyak banget misalnya, kerjaan lama nih, ngumpas kentang, ngumpas bawang. Pertama berdiri, habis itu jongkok. Jongkok ya. Kita liatnya chefnya, oh yaudah lah. Di sana kan gak boleh gitu. Wah kayak gitu kan, zaman dulu gak tau sekarang. Sekarang aja orang, saya liat di kitchen orang suka denger musik gitu ya. Nama dulu mah mana boleh. Gak boleh. Ya betul. Disipin yang sangat keras gitu. Nah chef dulu, di sana dari awal ngumpas kentang, apa cook helper lah bisa dibilang cook helper. Itu apa stay lama disitu, sampai jadi dikasih masak gitu akhirnya? Ya jadi gini, otomatiknya waktu saya magang ya, saya cuma sebulan lah saya magang gitu. Terus abis itu balik ke sekolah kan, terus chefnya udah bilang, ini anak kayaknya punya potensi. Terus saya ditawarin sama dia, kamu mau gak kerja disini? Ya gak nanti kalau kamu selesai sekolah, I take you as an apprentice gitu loh. Jadi memang disana kan apprenticeship program ya. Jadi saya waktu itu pikir, karena saya waktu itu kerja di, apa, magang di dua tempat ya. Yang satu that family business ya, yang orangnya minim ya. Kerjanya banyak, tapi they did everything from scratch Ray. Jadi pasta sekolah, masih semua dari scratch begini ya. Daging juga datangnya dalam tulang gede-gede, harus dibohon sendiri segala macam ya. Masih bener-bener cleaning the meat and all that. Nah dan satunya lagi, saya magang di satu tempat, itu udah agak besar. Itu kayak, kayak restaurant brewery. Jadi Jerman gitu ya, jadi tiga lantai, kitchen brigade nya gede, itu dalam kitchen nya ada sekitar 25 orang gitu ya. Itu udah termasuk big kitchen brigade gitu ya gak. Nah disitu, saya kesitu karena sebelumnya udah magang di tempat yang satunya. Jadi udah punya clue, oh kalau masuk ke dapur mesti ngerjain apa sih ya gak. Jadi sudah tau, know my way around the kitchen a little bit gitu lah ya. Terus akhirnya, dua-duanya menawarkan kerja. Jadi wah ini anaknya lumayan bisa gerak nih di kitchen. Nah waktu saya ditawarin, di dua tempat itu ditawarin. Cuman yang tempat pertama, sangat berat. Ya karena memang family business ya, sangat-sangat ini disiplinnya tinggi banget. Terus dan waktunya juga lebih lama, kalau kita kerja dibanding yang satunya. Yang satunya gak kitchen brigade nya lengkap. Lengkap ya, lebih sistematis lah kerjanya. Lebih sistematis, dan pulang on time kayak gitu-gitulah. Nah anyway, kemudian saat saya udah mau lulus sekolah, saya kan ditanya sama, saya ketemu sama chefnya yang pertama tuh. Dia bilang, gimana kamu udah mikir belum, kamu mau gak kerja sama saya gitu kan. Saya pulang, saya pulang, saya bilang ke ibu. Saya ditawarin dua tempat kerja, gimana nih gitu. Nah ibu saya bilang, yang mana yang lebih berat? Yang pertama, terus saya bilang, ambil yang itu. Akhirnya saya ambil yang itu, Ray. Saya ambil yang itu, dan memang kita waktu operantis kebleng abis loh. Tapi sampai sekarang saya punya hubungan dekat sama chef saya itu. Mungkin boleh, kalau listener kita di Indonesia mungkin belum familiar, gak tau nih apprentice program itu seperti apa, boleh jelasin gak saya? Kalau jaman saya dulu ya, apprentice programnya itu tiga tahun. Tiga tahun kalau kita ambil di profesi kuliner, kalau setelah tiga tahun kita mau ambil pastry, kalau lanjut ke pastry, ambil butcher atau baker, kita hanya butuh dua tahun, karena basicnya hampir semua sama. Oke, iya. Waktu itu saya tiga tahun ya, di dalam tiga tahun itu ada tiga kali ujian. Ujian teori itu ada di tahun pertama, kedua, dan ketiga. Dan itu ada, maksudnya ada instansinya yang ngurus? Sudah, jadi gini, kalau disana tuh gini, kalau chefnya, tempat kita kerja itu, itu kan harus menjadi chef yang dipercayaan. Jadi dia pasti chef yang dipercayaan. Kemudian dia yang punya hak untuk mendidik kita, ya enggak, sebagai anak apprentice. Jadi, tapi kita tetap sekolah juga. Jadi ada dua instansi, jadi hotel tanggung jawab, atau hotel atau restoran yang ada master chefnya, dia bertanggung jawab untuk mengajarkan kita skill. Kemudian sekolah mengajarkan teori. Oh, oke. Jadi sambil sekolah juga gitu ya. Betul, jadi ada tiga tahun ya, di dalam waktu tiga tahun ini, misalnya dua bulan kerja, dua minggu sekolah. Dua bulan kerja, dua minggu sekolah. Jadi ritmusnya seperti itu gitu loh. Kemudian setiap tahun tuh ada ujian, ya enggak. Yang paling berat tapi ujian terakhir. Paling berat ujian terakhir itu praktek teori oral. Ininya, ujiannya, ya enggak. Jadi kita harus bikin menu lah, segala macam lah. Kayak gitu ya. Itu yang paling berat di terakhir. Oke, bagus juga ya programnya ya. Ya, tapi kalau ya bener sih, di sana itu chef, sertifikat. Betul, kalau udah lulus, kita certified chef. Yes, nanti ada tesnya lagi, hygiene apa gitu. Jadi abis itu kita memang, kalau udah certified chef, itu kita bisa buka bisnis di sana gitu loh. Nah, tapi kita bisa lanjut lagi, kalau nanti mau ambil misalnya master degree-nya gitu. Bisa juga gitu loh. Zaman dulu, harus kerja lima tahun dulu, cari pengalaman, baru bisa ambil master degree. Zaman sekarang udah bisa langsung ambil master degree-nya kalau mau. Tapi disarankan biasanya, cari pengalaman dulu. Oh iya, pengalaman. Nanti kita akan ngomongin betapa pentingnya pengalaman. Iya, betul. Jadi abis dari situ chef? Ya, abis dari situ, saya selesai, saya ke London. Saya ke London untuk bahasa sebetulnya. Karena saya punya pikiran, saya pengen keliling dunia ya, tapi bahasa Inggris saya belum baik ya. Saya ke London, cuma untuk bahasa aja, terus sambil, waktu itu saya kerja, tapi sebenarnya illegal sih. Tapi kalau kita mau kerja di dapur, mana aja kan bisa aja. Saya juga pernah, saya di Paris kerja illegally, jujur aja di itu, waktu sambil sekolah juga, duit kurang gitu kan. Kayak biasa dikasih orang tua, di support orang tua buat hidup, buat main-main, buat minum wine gak cukup nih. Betul, betul. Ya kerja di itu, kebetulan ada teman sekelas saya, keluarganya buka restoran Korean barbecue di Paris. Jadi weekend saya kerja di sana, bayarnya cash aja gitu kan. Bantuin potong daging. Betul, betul. Ya kayak gitu lah, saya juga waktu itu di London gitu, sambil sebenarnya belajar bahasa gitu ya. Terus abis itu saya waktu di London, saya lihat, saya lagi nonton film ya, di bioskop, saya lihat ada anak-anak Indonesia duduk di depan saya gitu, saya denger kan. Terus saya pikir, oh Indonesia saya mungkin pengen balik ke Indonesia deh. Pengen pengalaman kerja di Indonesia gitu. Dan waktu itu, sebelum saya mulai apprentice waktu itu ya, kita sempat pulang ke Indonesia karena sepupu saya nikah waktu itu. Nah waktu itu Ray, saya main ke Jakarta Hilton, zaman dulu sekarang Sultan ya. Ya. Zaman dulu kan Jakarta Hilton ya. Jakarta Hilton. Itu zaman dulu kan di 80-an itu terkenal banget ya. Very grand. Di hotel gitu ya. The hotel lah gitu. The hotel gitu ya. Terus saya kesana, waktu saya makan di Peacock ya, terus saya lihat, wah gila bagus banget nih hotelnya. Maybe one day I want to work here. Itu ada cita-citanya gitu ya gak? Ya udahlah. Saya ambil apprenticeship programnya, nah waktu saya udah mau tahun ketiga, udah mau selesai, ada saudara saya datang ke Jerman. Dia memang zaman waktu itu asisten dosen di NHI Bandung. Ya gak? Dia datang kesana, karena dia lagi sekolah di Lausanne. Terus dia datang, dia bilang, kamu kalau udah selesai apprentice, kamu kerja di Indonesia aja kan? Ya gimana caranya? Saya gak tau. Ini saya kasih tau kamu gimana cara mengelamar ke hotel gitu. Oke. Terus saya waktu, apa, saya punya sepupu itu, oh enggak, enggak, itu waktu kan sepupunya. Setelah itu, waktu saya udah selesai, selesai apa, pendidikan, saya abis dari London, mama saya mau pulang ke Indonesia untuk liburan. Oke. Terus saya bilang, yaudah saya lamar, saya lamar ke Jakarta kan, saya lamar tiga hotel waktu itu, Borobudur, Intercon, zaman dulu masih Intercon ya, Borobudur, kemudian Mandarin Oriental, sama Jakarta Hilton, saya lamar ke tiga tempat itu. Terus mama saya bilang, saya bilang, oke ma, kalau seandainya, saya diterima, saya tinggal di Indonesia. Ya gak? Tapi kalau gak dapet, yaudah balik lagi ke Jerman, cari kerjaan nanti di Jerman gitu ya gak? Ya udah, hanya nyangkut satu, Jakarta Hilton. Oh akhirnya. Nyangkut. Dulu sebagai apa Seth? Nah ini, pas saya interview kan masuk, ternyata saya dimasukin ke fine dining, Taman Sari dulu namanya. Oke. And I tell you, I learned proper and good cooking, di Taman Sari disitu. Itu konsepnya seperti apa? Fine dining. Western atau? Western, jadi itu fine diningnya hotel, jadi mereka suka disitu, setiap dua bulan, bikin promosi, dari luar. Jadi Michelin Star Chef, pada kesitu, jadi tempatnya bergengsi tuh disitu, namanya Taman Sari dulu. Wah dari zaman dulu guys, sebabnya ini pop up-pop up dateng, bukan sekarang, sekarang baru kerennya, dari zaman dulu udah begitu. Zaman dulu tuh, memang itu tempatnya, jadi memang zaman dulu itu, hotel itu kan dia kadang-kadang, kerja sama Hilton-Hilton lain, di seluruh dunia ya, jadi dia undang chef-chef, untuk misalnya bikin promo, seminggu dua minggu ya, di Jakarta Hilton. Tapi biasanya, kalau yang di Eropa tuh, kebanyakan Michelin Star Chefs, yang mereka undang. Jadi, saya bayangin, saya sebagai anak yang baru lulus apprenticeship ya, gak masuk ke tempat itu, saya waktu itu masih paling muda, teman-teman saya yang kerja disitu, senior semua di atas, 10 tahun di atas saya semua gitu ya, jadi saya yang paling muda sebetulnya, kalau dipikir. Tapi punya kesempatan, untuk lihat, so many different chefs, dari seluruh dunia, bikin their cuisine, jadi kan buat kita meng. Zaman dulu kan belum ada sauce made, dan lain-lainnya. Oh aduh, iya. Satu-satunya untuk ini, kan dengan cara gini, kita gak harus kesana juga, jadi datang ke kita, yang kita belajar disitu. Of course. Jadi belajar banyaknya, dalam saya dulu, 3 tahun disitu, every second month, itu ada promosi, dari Belanda, dari Belgia, dari Perancis, berapa kali gitu, Italia, macam-macam. Jadi, lumayan untuk belajar tuh, bagus banget. Dan zaman dulu, kita masih pakai notebook gitu juga, nyatet semua resep kan. Nah iya, ini makanya saya bawa notebooknya, orang dapur lama nih. Memang gitu, kita juga masih pakai notebook gitu, belum ada. Saya gak masuk, saya kalau pakai note, HP. Saya juga gak. Gak masuk, saya harus catat begini. Saya juga gitu. Kadang dapat komen, podcast masih bawa buku sih, ini dulu orang kitchen lama, begini nih. Emang, tapi tau gak nih, saya punya iPad ya, terus saya ada programnya di iPad, terus pakai stylo kan, jadi sama, saya tulis, oh iya, bisa juga. Bisa juga. Tapi saya gak bisa gini-gini, saya harus tulis. Betul, sama sih. Saya waktu research chef, itu, onger saya tau, pertama chef dari master chef, tapi saya research itu chef pernah juga jadi, corporate chef untuk Banyan Tiri, itu luxurious hotel and resort, untuk satu dunia. Iya betul. Iya kan? Itu gimana sih, ceritanya bisa mendapatkan positif, itu apakah orang Indonesia, itu, pasti kan jarang ada yang di posisi seperti itu kan. Gini, sebetulnya gini, saya dulu punya cita-cita ya, ini penting juga untuk anak-anak muda ya, kalau mau naik, you wanna go up the ladder ya, saya selalu dulu punya cita-cita, saya pengen, waktu saya jadi apprentice, saya pikir saya pengen jadi chef de party, kan gak? Cita-cita saya itu chef de party, kemudian saya lihat, ada beberapa chef de cuisine, saya lihat, wow saya pengen kayak dia, saya pengen jadi chef de cuisine ya, jadi chef de cuisine, kemudian, the next thing, saya pengen jadi executive chef gitu. Jadi kan gitu ya, kita jadi naiknya gitu. Nah, waktu itu, saya awalnya tuh ingin kerja di property yang genah, yang bagus gitu loh. Waktu dulu, kenapa saya lamar di Mandarin, waktu ke Jakarta, lamar Mandarin, terus Intercon, baru budur Intercon jaman dulu, sama Hilton, karena itu tiga brand yang terkenal. Betul, apalagi Hilton sama Intercon itu, internasional sangat solid, di gaman itu ya, gak, tapi saya bilang, Hilton was one of the brand in the 80s gitu loh. Terus, saya pikir, yang penting masuk dulu ke situ, yaudah, hanya masuk ke situ. Terus kemudian, setelah itu, saya juga, akhirnya pengen, gak cuman di Hilton aja, saya pengen, coba beberapa hotel, chain yang lain gitu loh ya. Habis tadi Hilton di Jakarta, saya lamar ke Grand Hyatt, awalnya mau ke Grand Hyatt Jakarta, tapi akhirnya dimasukin ke Grand Hyatt Bali. Oke. So I did the opening of Grand Hyatt Bali, terus kerja di sana 5 tahun, jadi saya masuk sebagai sous chef, terus saya keluar sebagai ex sous gitu loh, di Grand Hyatt Bali. Oh very nice hotel. Oh very nice hotel ya. Saya dulu buka, I was the opening chef de cuisine, for the Italian restaurant yang di depan, di sana ada gitu. Jadi, jadi dulu tuh, enaknya di hotel chain seperti itu, banyak support. Karena, dia punya resourcesnya banyak, dan chef-chefnya dari seluruh dunia kan banyak gitu ya. Nah, setelah itu, I wanted to move on, habis di Grand Hyatt, waktu Ritz Carlton buka di Bali, yang sekarang Ayana, bukan yang sekarang Ritz Carlton, tapi yang dulu kan, yang Ayana Hotel sekarang, kan dulu Ritz Carlton. I did the opening buat itu juga. Waktu itu saya jadi ex sous chef, opening executive sous chefnya di situ ya. Wow. I was there two years, and then they sent me to Kuala Lumpur, to do the opening of the Ritz Carlton in Kuala Lumpur gitu loh. So that was an experience gitu loh. Nah, kebetulan Ray, habis itu, my GM, the GM that we had, sama the F&B director, moved to the Bahamas. They moved to the Bahamas, and they opened the Atlantis di Bahamas, yang kayak di Dubai sekarang, tapi that was the first one, the one in the Bahamas ya. Terus saya pindah ke, mereka pindah ke sana, terus saya ditawarin, kamu mau gak ikut disini, jadi senior executive sous chef gitu loh. Wow, and that operation was big man. Terus saya pikir, wow gitu loh. Terus saya ditawarin, saya lihat, oh ternyata, they did a casino operation. Belum pernah kan, mengalami casino operation kan. And, waktu itu, that's, waktu itu ya, that's supposed to be the, the biggest, and the newest casino, in the Caribbean. In the Caribbean. Jadi saya pikir, ya why not? Tapi waktu itu, lagi pas kerusuhan, di tahun 97, 98, ini sampai tujuan kan, dan itu semua embassy tutup. Saya udah, saya udah dapet, saya udah dapet working contractnya, tiket udah dapet. mau berangkat, minta stampnya embassy, gak bisa berangkat, embassy tutup. Jadi akhirnya, saya delay satu bulan, karena di Indonesia gak bisa gerak kan. Udah, akhirnya delay satu bulan, saya mesti datang Juni, Juli baru bisa nyampe sana kan. Di Bahamas nih berarti. Bahamas ya. I did the opening for the Atlantis, di Bahamas gitu, gede banget. Hotel yang saya, yang saya kerja itu, jadi, itu kompleks story. Jadi itu ada tiga hotel, ada empat, ada, 4 hotel, 4 hotels, 2 older hotels, 1 new hotel, and 1 club, Ocean Club. Ocean Club, it's where they make, Casino Royal, James Bond. They shoot James Bond di situ kan. Jadi, jadi itu ada 4 hotel. Yang hotel saya itu, 1250 kamar. And the other ones itu, yang 1 800, yang 1 1000 gitu. So all together, around 3,000 something rooms right. So, we had like, they had like, almost, more than, almost 30 outlets, ya gak? And then, 30, 30 outlet. 30 outlet. Wah, mateng tuh eksekutif. Dan ada beberapa bar gitu ya, barnya ada 25 bar atau berapa, banyak banget gitu ya. So anyway, when the place we open, we had 12 outlets. Terus, at that time, jadi the organization charge-nya sangat gede. Jadi ada kitchen director di atas ya, paling atas kitchen director. And then you had, one executive chef. And then you had like, two senior executive sous chefs. And then you had executive sous chefs. And then you had chef the cuisine, and it went down gitu. Okay. So, it was really big. I think, only in our organization, but like 250 chefs gitu lah. Oh my God. And, Chef jadi? Jadi senior executive sous chef. Senior executive sous chef. the third in the line lah. Saya sama ada satu orang Perancis ya, berdua gitu ya. Terus waktu itu, gede banget. Dan, sangking gedenya Reh, kalau saya jalan dari, dari office, keliling semua outlet, and spend only five minutes, and come back to the office, it took me two and a half hours. Okay. Sangking gedenya. Gede banget ya. Tapi lumayan ya, sangat menarik. And, mereka punya operation casino. Makanya buat saya, belum pernah ya, kerja di casino hotel itu, seperti gimana sih gitu ya. Saya pengen tau banget. Memang luar biasa kerjaannya. Biasa kalau di casino kan, suka dibagiin kanape, makanan gratis gitu. Ya betul, itu yang untuk casino guestnya gitu ya. Memang, jadi itu masing-masing, kan sekian banyak outlet, masing outlet kan punya, karakter masing-masing ya. Ada misalnya, ada yang fusion restaurant, dia jual makanan Asian. Asian itu ada Japanese, ada Indonesian, ada macem-macem gitu ya. Tapi juga ada yang kayak, marketplace gitu, jadi yang, apa ada-ada. Yang kayak buffet, tapi bikin fresh di depan tamu gitu ya, gak kayak gitu. Kemudian ada yang Chinese, ada Japanese, ada Italian, dan masing-masing ada chef-chefnya gitu ya. Jadi, network kita jadi gede, jadi kenal banyak orang gitu ya. Selain itu juga, bangsa, ada dua restoran kayak, kayak, poolside restaurant, dimana kita jual burger gitu ya. Tapi pakai mesin tau gak, kayak di, jadi, paddy-nya dimasukin ke, kayak conveyor belt gitu, terus masukin ya. Oh my God. and the bread di atasnya, jadi ada dua level of, jadi belajar kayak gitu, sabar penalian, operasi, wah gila. What an operation ya. Crazy. Very big gitu. Satu hari aja ya, di marketplace itu, yang, yang apa, the buffet restaurant itu, breakfast tuh bisa sampai, seribu dua ratus ya, breakfast ya. Dinner, nine hundred gitu loh. Kemudian, itu satu outlet ya, kemudian yang di poolside itu, bisa eight hundred burgers gitu loh, kita ini. Jadi, so many different outlets, different style, konsepnya gak, selain itu kan, Atlantis terkenal dengan, water featurenya, jadi ada aquarium besar di lobbynya, yang keliling semua hotel, ada seafood restaurant, macem-macem. Jadi memang, disitu saya belajar banyak, dan lihat banyak, dan lihat konsep banyak, jadi, really eye opener, dan kerja dengan banyak, orang dari seluruh dunia. Ya, of course. Ya, European, American, South American, dan beda-beda kan, secara juga kita harus handle, timnya kan beda-beda, beda budaya, beda gaya kan, yang kita harus terapkan, untuk, di lama mereka gitu ya, disitu sih. Ya, di apa, one of the perks, kalau kerja di hotel gitu, itu, kalau kalian bagus ya, harus bagus dulu kerjanya, itu bisa keliling dunia, dapat kesempatan. Betul, ini dari, udah berapa negara tadi tuh. Betul, ya. Jerman, Indonesia, Bahamas. Dan selain itu juga, waktu saya di Hyatt, juga dikirim ke Australia juga, saya waktu itu juga, apa, cross exchange ke, Grand Hyatt on Collins di Melbourne, terus ke Sydney juga, sama ke Perth juga gitu ya. Jadi di dalam hal itu, juga kita juga kadang-kadang, dikirim-kirim juga, untuk edukasi juga kan, which is also good gitu loh, ya enggak. Kemudian abis, abis saya dari, dari Bahamas itu, saya balik ke Indonesia, Jadi saya kerja sama, Melia Bali Soul, ya enggak. Itu Spanish group, different lagi, ya enggak sih, different, oke, gini cara mereka kerja, oh beda lagi, oke. Disitu saya dua tahun, kemudian, saya ditawarin, untuk ke, Banyantri di Bintan. Di Lagoy. Di Lagoy, betul, saya pindah ke Lagoy, saya lihat operasinya, oh ternyata, ini lumayan, padahal susah, kalau dipikir ya, what do you have there, nothing gitu ya enggak. Exactly, saya kesana diajakin, nothing deh, bener-bener nothing, you just enjoy the resort aja gitu kan ya. Betul, jadi, jadi apalagi kita sebagai chef ya enggak, resources harus ambil dari Singapur, dari Batam, ya enggak, and you only have 2-3 suppliers, ya betul, yang kita cuma depend on gitu ya, enggak ada yang lain kan gitu, dan zaman dulu kan memang peraturannya, enggak masih susah gitu ya, dapet barang dari luar gitu, zaman masih kita kalau mau ke Singapura, harus pakai apa, namanya, fiskal gitu kan, kita harus bayar duit, mau ke luar negeri kan, masih zamannya gitu gitu ya enggak, nah, anyway terus, saya disana hampir 4 tahun, ya enggak, so I develop things, untungnya waktu GM nya sangat supportive gitu loh, ya enggak, dia, chef, kalau kita mau bikin gini-gini, gimana bisa enggak, bisa saya bilang, karena lama kerja di Bali, jadi saya ngerti ya enggak, dan banyak timnya juga anak-anak Bali, anak-anak Jawa, jadi enak gitu kerjasama ya enggak, karena mereka juga merantau semua, jadi nasibnya semua sama, sama betul, nasibnya semua sama gitu ya, jadinya, ya tujuan saya adalah, bring up the culinary level, to the level berikutnya gitu loh, disitu saya ketemu Teo waktu itu, oh iya, shout out nih Chef Teo, nah waktu itu, waktu disana, ternyata, the VP operation, waktu itu di, oh iya, VP operation of Banyantri, yang basenya di Thailand, dia itu, datang untuk GM's meeting, ke Bintan, di Bintan kita bikin GM's meeting, semua GM dari seluruh dunia datang gitu ya enggak, ternyata waktu itu, GM saya ditawarin, ditanya sama dia, ini si Degan ini, mau gak dia pindah ke Bangkok, kan waktu itu kan, untuk transfer kan, tapi GM saya pintar, dia bilang ke saya tuh, dengan pertanyaan seperti ini, eh emang ya, kalau lo seandainya pindah ke Bangkok, lo mau gak kerja di Bangkok, dan waktu itu kan enak di pulau ya, kita di pulau enak, mau ke Singapura kan, only 45 minutes away, naik ferry, udah di Singapura ya enggak, enak gitu ya enggak, ngapain saya ke Bangkok ya, oh pertanyaannya begitu soalnya, pertanyaannya pinter gitu kan, terus saya pikir, waduh, gue lah ngapain ke Bangkok, terus dia bilang ke, gak mau, dia bilang dia gak mau gitu, ternyata setahun kemudian, saya ketemu dia, ya enggak saya ketemu dia, eh emang dari kemarin, saya mau ajak kamu ke Bangkok, kenapa sih kamu gak mau, oh jadi saya mau diajak ke Bangkok, maksudnya di transfer, iya saya mau transfer ke Bangkok, ya, gak tau saya mau di transfer, akhirnya gitu ya, so akhirnya, pindah, pindah ke Bangkok, ke Bangkok, oke, dan di Bangkok itu ternyata, that was the, the headquarter, at that time ya, the flagship, the headquarter of semua Banyantri, jadi, basenya di Banyantri Bangkok, nah, awalnya saya cuman menjadi, executive chef aja, untuk property itu, gitu loh, tapi karena juga ada, head office nya, untuk corporate juga disitu, gitu, karena GM saya itu juga, jadi, GM, corporate GM, untuk semua Banyantri, ya enggak, so, waktu itu, saya di, tahun pertama dan kedua, masih ngurusin Banyantri Bangkok aja, gitu loh, itu pun udah pusing, ada 13 outlet, and we had also, a dining cruise ship, di sungai Chow Praia, kan waktu itu ya, jadi banyak, kalau di Bangkok sendiri, itu memang, apa, apa, FMB outletnya, itu lumayan, demanding ya, selain competition, sama kita juga harus selalu, keep up gitu, dengan yang kita punya sendiri, gitu loh, ya enggak, ada the famous where to go, yang di rooftop restaurant itu, yang di Bangkok terkenal ya dulu, itu juga di bawah, saya juga waktu itu, gitu loh, jadi, so, it was pretty, pretty, exciting, operation gitu ya enggak, terus abis 2 tahun, akhirnya saya ditawarin, karena saya juga sering ketemu, sama GM-GM lain, terus sering ketemu juga, FMB lain kan, dan biasanya, FMB conference nya, untuk seluruh, seluruh dunia, itu dibuatnya di Bangkok, atau enggak di Phuket, gitu loh, jadi, saya sering ketemu sama mereka, akhirnya, saya, abis 2 tahun, saya dinaikin, jadi corporate chef nya, untuk semuanya gitu loh, semuanya itu, ada berapa negara sih, at that time, at that time, enggak terlalu banyak, sekitar 24 properties, atau 25 properties, ada di, beberapa di China, kemudian, ada di Maldives, ada beberapa, ada di Maroko, ada di, di Maroko, di Indonesia, Thailand, Laos, jadi, lumayan spread out gitu, oh sama Meksiko, akhirnya juga di Meksiko, buka juga waktu itu. Nah itu, chef sebagai corporate chef, yang megang, satu dunia brand nya, gitu, itu, seberapa sering, lompat-lompat negara gitu? Kadang-kadang, kadang-kadang, saya kirim orang, kadang-kadang, saya kesana, ya tergantung gitu ya, karena kesibukan kan, saya juga pegang Bangkok, waktu itu. Oh sambil juga. Sambil pegang Bangkok, enggak ada, cuma satu aja gitu, jadi kita sambil pegang yang satu juga, dan kesibukan sehari-hari memang Bangkok, kesibukan ya itu, lumayan demanding kan, kemudian, kalau misalnya opening, saya biasanya duluan kesana, lihat, oh kayak gini, atau kita ketemu GM nya, segala macam, sama timnya sana, kalian butuh apa? Oh saya butuh gini, saya support disini, ini chef saya punya, tapi saya enggak punya pastry orang, saya kirim orang pastry, dari sini kesana gitu, jadi, ngatur-ngatur gitu, kadang-kadang, saya kirim tim, biasanya saya, awalnya kesana, lihat dulu, habis itu, pas opening, saya kirim tim gitu loh, ya enggak, biasanya begitu gitu loh, ya enggak, ya jadi, it's a juggle gitu loh, ya enggak sini, tapi ya banyak meeting lah, ya enggak, banyak conference call meeting lah, ini segala macam, and then, banyak ngurusin, kitchen layout, tau kan, kalau kita dapet, oh ini harus kitchennya, ini terus meeting sama, orang, kitchen kontraktor lah, sama hotel team, sama macam-macam lah, jadi marketing, dan macam-macam gitu. Iya kemarin kita baru ini sih, ada temen kita, Chef Denny Boy, namanya dia baru, belum lama jadi eksekutif chef, di Seraton, di Ganderia, terus, kita podcast, dia ngomong, waktu jaman bawahan, itu dia lihat eksekutif chef, enggak pernah masak sih gitu, so sibuk banget, begitu jadi eksekutif chef, baru tau sibuknya kayak gimana, mana sempat masak. Memang, susah ya, saya juga waktu saya masih, jadi eksekutif chef, di Bintang, saya masih masak, maksudnya masak, di dalam hal, setiap dinner operation, saya pasti masuk ke salah satu outlet, saya ikut dinner servicenya, jadi saya masak. Apakah saya bikin pasnya, atau saya lady line cook juga, saya selalu, tapi pas saya masuk ke Bangkok, karena itu business hotel, no time, meeting, ketemu klien, dan segala macam ya, jadi lebih strategic, lebih planning, development gitu ya, administratifnya, dan memang kita di semua outlet, ada chef di cuisinnya, ada masing-masing tempatnya, ada chef di cuisinnya, jadi memang, memang udah kuat, memang buat disitu, Japanese ada Japanese chefnya, Chinese ada Chinese team, dan chefnya, jadi kita cuma kesana, makan sini, makan sana, nyi cip sini, nyi cip sana, diundang gitu, chef disini ada, saya bikin menu baru, saya tolong sini, cek, coba, yaudah nyicip paling, nyicip aja. Dari di, seluruh pengalaman, oh my god, your experience is amazing, itu, keliling dunia, dengan brand, beda-beda, almost all of them, all of them are, luxury hotel, yaudah, quite a lot ya, kenal dengan orang beda-beda, memegang konsep hotel, dan konsep restoran yang beda, mana yang paling challenging, pengalaman? yang paling challenging, apa ya sebetulnya, Ray, sebetulnya buat saya, paling challenging, yang kita harus bisa, memahami adalah manusia, itu yang paling ini, karena, alat semua sama, you have a kombi oven, in China, you have a kombi oven, in the US, kadang-kadang, the same brand, it works the same, gitu ya gak, tapi the guy who operates the brand, beda-beda gitu loh, ya gak, beda dari, budayanya, beda dari motivasinya, beda dari segalanya ya, itu yang harus kita, memahami dan, disitu yang ada, perbedaan, how to operate, the people, sebetulnya, ya gak, how to, interact with the people lah, sebetulnya gitu. Kasih advice-nya buat saya, saya kan baru, baru mulai nih, bikin apa ya, bisa dibilang restoran group nih, gitu kan, terus, you must be, have a really good insight, of kayak treating people gitu, memperlakukan orang, gitu, what's the secret? apa lah ya? Communication, right? Dimana saya masuk itu ya, yang saya selalu lakukan adalah, the first thing when I come, and become a chef somewhere, I have a briefing, a daily briefing, dan ternyata I found out, not every place has a daily briefing, jadi tuh gini, saya dulu masuk salah satu hotel group ya, saya masuk salah satu hotel group, ternyata that group, waktu saya masuk sana, that hotel sudah, hampir 20 tahun ada, tapi, the head of the masing-masing kitchen, gak pernah diajak sama chefnya, dari berapa ganti chef, diajak sama chefnya, untuk briefing bareng, duduk bareng, duduk bareng setiap hari, just a short briefing, of maybe half an hour, untuk kasih tau, arahnya hotel mau kemana sih hari ini, gitu loh, ya gak? nah ini ternyata, waktu saya melakukan itu, saya baru sadar, dan mereka pun sangat appreciate, karena selama ini dia gak tau, gak akan, kan biasanya ya di hotel, chef pergi meeting, ex-co meeting, jadi the chef and the head of department, pada meeting ya, sama GM, habis itu kan turun ya, ke masing-masing departmentnya ya, akhirnya disitu kan, kita mesti brief to anak buah kita ya, kadang-kadang ada, oke ada informasi yang harus dikasih tau, ada informasi yang gak usah dikasih tau, ya gak? tergantung kitanya, jadi hal itu tuh sangat penting, bahwa apa, apa yang kita tau, info yang kita punya, kita harus kasih ke anak-anak, supaya anaknya juga tau, arahnya kemana sih lo, lo maunya kemana sih, gitu ya gak? karena selama ini gak tau gitu loh, ya gak? jadi kalau saya bilang, oh hari ini kita ada grup gini-gini, tadi ada VIP nya tau gak? dia sukanya makan gini-gini nih, jadi buat kita udah tau, jadi kita harus siapin bahan itu, ya gak? jadi itu pun tambah ini, kalau mereka punya inisiatif, dia udah siapin gitu loh, ya gak? dan pun nanti kalau ada masalah, eh gue kan udah kasih tau, ya gak? kan di meeting udah ada, jadi decision pun ya, kadang-kadang, people want to be, to be involved gitu, ya gak? we have to give people respect, for them to get involved in, kalau udah mampu, ya gak? kan kadang-kadang, their opinion counts, and if their opinion counts, itu motivasi besar buat dia gitu loh, ya kalau gak berasa kayak robot aja gitu loh, betul, betul, jadi itu lah, communication sih, just communication, that's the first thing kita, of course skill is needed, ya, tapi kadang-kadang we find, kita lihat ada beberapa anak buah kita, punya skill yang luar biasa tinggi, mungkin lebih bagus dari kita, karena he does this for many years, dan cuma itu gitu, we have to accept it, and we have to, betul, bener-bener appreciate it gitu loh, saya dulu staff saya, tukang cuci piring saya, bisa fillet ikan gurame, satu setengah menit, cepat, karena dia kerjaannya itu mulu, di restoran sebelah lama, 10 tahun cuma motong ikan gurame, suruh motong ikan yang lain gak bisa, gak bisa, iya tapi ya itu harus, kita harus pakai skillnya gitu, dan kita pun bisa belajar lah itu, oh exactly, itu lah, saya belum bisa sih belajar, satu setengah menit loh, hebat, oke staff, next, masuk ke master chef, itu bagaimana ceritanya bisa, dari situ, apakah chef berhenti di hotel, untuk fokus, jadi chef di TV, atau gimana, switchnya bagaimana, enggak, semangat gini, saya itu, jujur ya, saya itu memang gak, gak kebayang, bahwa saya akan masuk ke bidang itu ya, maksudnya ke TV lah, enggak, and wasn't that way in my plan gitu loh, jadi waktu itu, kita kan semua punya cita-cita ya, sebagai chef, saya pengen jadi, dari chef kecil, pengen jadi executive chef, udah, udah, ini udah satu dunia megang, corporate chef ya kan, corporate chef ya, terus pengen punya outlet, restaurant sendiri ya, waktu itu udah, later D dulu saya ingat ya, sebelum later D, masih cafe degan, oke, saya masih cafe degan, saya punya cafe degan, terus habis cafe degan kan, saya keluar lagi, dari cafe degannya, sambil itu jalan, saya balik lagi ke Banyantri, sempat satu tahun, satu setengah tahun, sampai lagi ke Banyantri, nah waktu saya balik ke Banyantri itu, saya kan di Bangkok, jadi waktu itu, saya gak tau bahwa, masih chef season 1 udah ada, dimana chef Vindex, Juna, dan Maringka kan, Maringka ya, terus waktu itu, saya dihubungi, sama orang, RCTI waktu itu ya, saya gak tau gimana, dia telpon saya ke Bangkok gitu loh, ini nomor saya gak kenal, jawab, istri saya jawab, terus, oh ya ini nomornya chef degan gitu, terus, loh, dapet nomor ini dari siapa gitu loh, maaf kita dapet nomornya dari, kedutaan di Bangkok, jadi, dia tau bahwa saya di Bangkok, di Banyantri, tapi gak tau nomornya, akhirnya telpon kedutaan, ya dutaan kan punya data, terus saya gak dapet nomor telponnya, terus, itu ditawarin, chef berkenan gak, mau jadi juri masa chef Indonesia, masa chef Indonesia, memang ada, saya gak tau, saya taunya ada Australia, ada Inggris kan, sama ada Amerika kan, gak tau ada Indonesia, ada gitu loh, ya, terus tak google, oh Vindex kan, temen kan, oh Vindex disitu ya, yaudah terus dijelasin, chef Vindex sudah gak bisa lanjut, karena dia ada proyek kan, habis itu pindah ke Dharma Bangsa, dia kan, diantara Dharma Bangsa, pindah ke Dharma Bangsa gitu loh, terus, oh saya bilang, tapi saya masih disini gitu loh, ya gini chef, kalau berkenan ya, suatu saat, dateng lah, kalau lagi di Jakarta, kalau berkenan, casting gitu loh, oke, kebetulan, kita pas tadi adik saya tuh, adik ipar saya mau nikah, kita pulang, nah rumah mertua itu, di deket ke Bonjoruk, memang deket banget, ke studio kan, yaudah saya kasih tau, saya lagi ada sih, oh ya chef dateng gak, terus saya casting kan, saya casting, aduh parah main casting saya, dasar saya bukan orang, gak pernah di depan kamera, gak pernah di depan kamera kan, terus ngomong gini loh, ya mana ngerti kan, lihat ke kamera senyum segala macem, orang gila kok ngomong sambil senyum gitu, tapi kan kita harus begitu kan, biasa senyum kalau metamu dong, terus udah, terus abis itu, cuman sebenernya bisa dibilang, parah banget saya castingnya, tapi sama kru, dan sama timnya, saya cocok banget, kemistrinya jalan, jadi apa yang mereka, nyuruh ke saya, saya kerjain gitu, walaupun kadang, berapa kali take juga gitu, tapi akhirnya, apa kemistrinya dapet gitu loh, gak tau mungkin karena itu, akhirnya, akhirnya ini ya, dari situ nama chef kan, baru dikenal nih, baru dikenal, di Indo khususnya ya, betul khususnya di Indo, karena saya banyak keluar juga, yang kenal saya kan, cuma anak chef aja, yang pernah kerja sama saya, orang FMI doang kan, oh chef de Garo ada di situ, tapi orang lain kan gak tau gitu loh, waktu jadi famous, rasanya bagaimana sih, kayak mulai dikenalin orang, aneh gitu loh, ya gak biasa gitu loh, tapi, akhirnya saya pikir, ya, wajar aja, kalau kita ingin foto sama orang ya, saya juga punya idola dulu kan, ingin juga ketemu dan foto gitu, dan kita harus humble lah, di dalamnya gitu, kalau orang mau ini, yaudah kita layanin aja gitu ya, gak usah sombong lah, jadi biasa aja gitu loh, ya gak, itu aja sih, cuma itu aja sih. Iya, nah sekarang kan juga chef kerjasama, sama majap brand, dan juga ada catering, ada catering, nasi bagus, betul, itu udah berapa lama chef catering? Nasi bagus berapa lama ya? 5 tahun ya, kira-kira 5 tahun ya, 5 tahun ya, 5 tahun ya, oke, kayak waktu, 5 tahun berarti lewatin pandemi, lewatin pandemi, itu juga ini ya, dulu sebenernya, kita set up nasi bagus ini, waktu saya masih punya bisnisnya di Bali, bisnisnya di Bali itu, Cafe The Gun itu, bagus ya, yang namanya bisnis ya, bisnis it's up and down, ya you know lah, bisnis it's up and down, dan you know when you run your business, itu lebih berat daripada, running business orang, ya gak? Jauh. Jauh, karena itu, duit harus masuk, you have to make money gitu ya kan, betul. And then, ya itulah, terus waktu itu, kebetulan, di daerah saya punya, cafe di Bali itu, tambah rame, tambah rame artinya, kompetisi tambah banyak, dan memang, ya kenyataan gak semua, kompetitor itu jelek, banyak yang bagus gitu ya, banyak yang bagus, cuman akhirnya, the revenue kick, yang kita didapetnya, potongan besar, akhirnya tambah kecil, dan itu kenyataan, terus akhirnya saya bilang, udahlah, kebetulan adik ipar saya, juga minta saya, bikin sesuatu di Jakarta, terus hanya kita, bikin keputusan, oke kalau mau bikin sesuatu, jangan restoran, tapi, video catering gitu ya, yaudah, akhirnya mulai cateringnya, terus ternyata, the catering, ternyata, started off very good, ya gak, malah catering yang jadi maju, restorannya yang turun, mulai turun, terus akhirnya, yaudahlah, kita tutup banyak di Bali, kita lanjut, cateringnya. What offer, what do you offer cateringnya? Nasi, masakan Indonesia sih, kebanyakan masakan Indonesia, nasi box, santaran, macem-macem lah gitu, kadang-kadang, sebelum pandemi juga kita, kadang-kadang, melayani bikin buffet, kayak gitu-gitu juga sih, tapi kebanyakan, di hantaran, di nasi box, ya, dulu juga kita bikin, apa, apa kalau orang mau, tumpengan, nasi, tumpengan jelas ya, liwetan, gitu-gitu ya, zaman dulu kan, sebelum pandemi kan, sempet ini ya. Sempet ngetren, itu restoran saya aja bikin saya, ya dulu itu ngetren banget ya, liwetan, mungkin sekarang orang udah pada gak inget kali ya. Takut karena pandemi, kalau orang gak mau makan bareng gitu loh ya. Kan dibuka semua ya, itu makanan ya. Betul, betul, betul. Iya, iya dulu ngetren. Ya itu ngetren, terus abis itu, pandemi hit, ya gak? Pandemi hit, sama sih inget. Saya padahalnya, waktu itu, the catering jalan sendiri kan, dimanage sama istri saya waktu itu kan, sama timnya kan, sebagian tim dari, dari nasi bagus, eh kok nasi bagus, dari Cafe The Gun itu yang dulu di Bali, saya bawa, kitchen timnya saya bawa ke situ kan. Akhirnya, mereka udah bisa masak, udah jalan, semua udah jalan, cuman formatnya beda, catering beda. Cookingnya itu, beda jauh. Beda jauh, cookingnya itu bukan, jam-jam restoran, cookingnya kadang-kadang malam gitu ya. Tergantung tamu mesen jam berapa. Betul, betul. Nah terus kemudian, saya lagi, saya lagi, kita, saya lagi selesai di Bali, saya balik ke Jakarta, terus, pandemi hit di awal 2020 kan. Iya. Nah ini, kita di awal, masih di Januari, Februari tuh, buku kita tuh penuh, reservation booknya kita tuh penuh ya, dengan, dengan apa, reservasi untuk event-event setahunan gitu loh. Pandemi hit, satu persatu cancel, 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 sampai whiteboardnya putih, kosong. Oke. Wah, what do we do, what do we do, ya gak? Serius nih ya, terus abis itu, apa kita, potong gaji karyawan gitu, atau, kita mesti berhenti atau apa ya, akhirnya kita, bikin keputusan, kita gak bisa berhenti, kita jalan terus, tapi mungkin, semua kita harus, cut wagesnya sedikit. Iya, to survival mode. Betul, survival mode gitu. Terus abis itu, gak tau gimana ya Reh, orang baik tuh, ada aja. Ya orang baik tuh banyak ternyata, di dalam situasi seperti itu. kemudian istri saya dihubungi sama ada beberapa orang, donator ternyata, mereka ingin donate, nasi ya, untuk orang-orang di hospital, untuk para, apa, dokter-dokter, yang perawat segala macam ya. pokoknya kirim ke masing-masing hospital, apakah kita mau, prepare, dan bikin untuk mereka gitu. Ya dengan senang hati lah kita ini ya gak. Terus ternyata mereka donate uang, untuk kita bikin itu ya gak. Masanya sih kita juga, kita juga tau diriannya, kita gak mau ambil banyak profit ya, yang penting kita bisa survive ya gak. Supaya kita juga bantu gitu lah ya gak. Terus akhirnya ya Alhamdulillah, selama 6 bulan, hampir 7 bulan, ada aja yang gini. Akhirnya kita bisa survive jalan terus akhirnya. Iya betul. Tanpa akhirnya kita harus ngurangin gaji karyawan juga. Wow, nice. Iya sih banyak, waktu saya juga berasa itu kayak orang baik, banyak banget waktu saya, ya restoran tutup, saya jualan Chinese food, terus mulai seriusin ini di podcast, ada aja gitu nanya kabar, mamanya siapa temen saya yang siap-siapa. Eh Reh apa kabar, gimana pandemi restoran? Wah udah tutup tante, sekarang apa sih, buka apa? Saya jual Chinese food di rumah, buat komplek, wah saya pesan buat, ada yang pesan 30 porsi, ada yang pesan ini, ini buat bantu-bantu gitu kan, wah terima kasih banyak. Iya banyak, dikasih diskon gak mau, gak, gak usah ini buat kamu gitu, wow, baik. Ya buat survive aja, buat muterin duitnya. Betul, betul, betul. Bisnis berjalan. Betul, betul. Kalau listener kita mau, pesan mungkin nasi bagus, bisa kemana sih? Bisa langsung di ini, bisa langsung DM, di Instagram ada ya, at nasibagus itu satu kata, nasibagues ya, itu langsung nanti muncul, kelihatan. Oke langsung aja nih, buat acara, meeting, kantoran, tumpengan, semuanya bisa kan? Bisa, bisa, itu pasti bisa, lihat juga disitu kan ada banyak gambarnya ya, oh saya mau yang ini, agak gitu gitu, dan kita juga fleksibel, maksudnya fleksibel dan mahal, kadang-kadang, oh mau bungkusannya seperti gimana, nanti juga bisa kita, nice, bahas gitu. Chef udah, dari apprentice, terus kerja di restaurant fine dining, udah, di hotel Airbnb, eh di hotel break and breakfast, yang kecil, sampai luxurious resort, udah, casino, udah, buffet udah pasti, buka restoran, udah, buka catering, udah, yang belum, apa sih ya, buka tinggal buka warung, enggak sekarang, saya lagi bikin konten Reh, di tiktok, itu is the next project, tapi gini Reh, yang kamu barusan bilang, itu memang, memang menarik ya, saya tuh, selalu bilang gini, ke anak-anak muda ya, kalau saya ketemu, saya bilang, saya sebetulnya, dan saya tuh mulai di awal, sebagai anak apprentice, jadi saya pun jadi magang dulu, jadi istilahnya saya pernah jadi anak trainee kan, seperti kalian juga gitu, jadi, biasanya kalau saya ketemu anak-anak tadi, saya bilang, jadi ya, jangan, kalian harus punya cita-cita, saya pun waktu, ini ya kalian tuh, saya punya cita-cita, jadi gini, saya selalu bilang gini, saya pernah dulu, saya pernah, masuk kerja, jalan kaki, pernah, saya pernah masuk kerja, naik sepeda gayung, saya pernah masuk kerja, naik sepeda motor, saya pernah masuk kerja, naik mobil, dan saya pernah dijemput, pakai sopir, untuk masuk kerja, dan saya pernah diterbangin, untuk masuk kerja, gitu loh, jadi, step by step juga tuh, step by step, step by step, bisa tercapek, saya pernah ya, berapa kali, masuk kerja, waktu lagi salju dingin, harus jalan kaki, lewatin ladang-ladang, kan kedinginan gitu ya gak, tapi bukan berarti, berhenti disitu kan, kita bisa, ya betul, lanjut, jangan mau instan, gitu loh, dan memang, harus kerja keras, you know lah, you have to work, you have to work, you have to work, of course, work hard itu, kayak, ya gak usah diomongin, itu udah, sakleknya itu udah harusnya lah, yang tadi chef bilang, komunikasi itu juga, sangat penting, menurut saya, menurut saya, banyak orang, ya kalau masaknya jago, tapi komunikasinya, komunikasinya jelek juga, kadang, yang mau pakai juga males, gitu loh, wah ini orang susah banget diatur, tapi kan gini, tadi, sekarang, saya mau jadi, mau apa lagi yang saya mau cari kan, tapi benar saya, sekarang aja kan, kita sebagai chef kan, juga masih bisa belajar, banyak kan, we never finish learning ya, kalau saya sekarang ya, lebih ke sosmed gitu, jadi, anak-anak aku pintar sekali, bikin konten itu, bikin reels, bikin ini, gimana sih caranya gitu, jadi kesitu, jadinya larinya, belajar lah, hal-hal yang kayak gitu, yang untuk, anak jaman sekarang tuh, sesuatu yang biasa, itu DNA gitu, belum DNA saya gitu ya, tapi saya tetap harus belajar gitu loh, you are an amazing person, saya happy banget bisa, ngobrol-ngobrol sama chef nih, ini pasti episode-nya, banyak menjadi inspirasi, dan juga menghibur, so thank you very much, saya terima kasih Ray, semoga sukses, untuk proyek-proyek ke depannya, terima kasih banyak Ray, dan, kapan-kapan kesini lagi, ayo gak apa-apa, banyak cerita ya guys, yang masih bisa share ya, waduh, wah guys, ini cerita dari satu outletnya aja deh, itu bisa berapa episode nanti, penasaran sama itu chef, The Bahamas itu, bu, itu banyak ceritanya, itu nanti suatu saat, kalau kamu mau, kita bahas itu, you tell me and I'm here, thank you, thank you banget share, yes, and thank you banget, buat yang udah nonton, yang udah dengerin, di podcast kita kali ini, sama Chef The Gun, jangan lupa subscribe ya, di Ray Jensen Radio Podcast, kita ada di Youtube, di Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, dan juga Anchor App, for further updates, cek Instagram kita, di Ray Jensen Radio, kalau butuh, catering, untuk acara popton itu, kontak nasi bagus, yes, langsung disediain, apapun kebutuhannya, thank you banget Chef The Gun, thank you banget sih Ray, stay safe guys, stay healthy, we'll see you next time, bye bye, thank you banget Chef, thank you, thank you. Thank you. Thank you.